Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam brosi Sebalik lagi bersama saya Alfi Padajan kita lanjut lagi Harvestmon back to network Tapi jangan lupa subscribe dulu yang cinta banget Harvestmon yang suka banget Harvestmon Dan jangan lupa lonceng yang notifikasinya dinyalain Biar kalian tau update terbaru dari channel ini Dari channel saya ini Dan terima kasih juga yang udah subscribe Tentunya yang udah like Dan segalanya lah ya di channel ini Kalian terbaik 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 Oke masuk aja ke gamenya Langsung disini saya udah grinding dulu sebelumnya Dan sekarang udah tanggal 8 Spring ya Yaitu hari Minggu Dan kita lihat disini Ada festival ya Spring hari 8 Festival Dewi Spring Akan berlangsung di lapangan katanya ya Jadi ini ya nantilah kita coba ya Coba lihat festivalnya gitu ya Yang belum tau gitu Oh dan ini ramalan cuaca biasa ya Besok cerah biasa ya Oh ini inilah ya Udahlah ya Dan kita lanjut aja keluar Kalau gitu ya Oh iya disini Saya kan udah grinding juga ya Selama beberapa hari Dan uang saya sekarang ada 2335 Berkat Ini apa namanya Jual-jualin Tambang gitu ya Kan untuk jadi Kayak di awal-awal gitu lah ya Kemarin juga saya udah bilang juga Dan sekarang disini juga udah dapet Satu powerberry ya saya Karena dapetnya dari gali-galian itu loh Dan oh iya saya lupa kan Guku kita belum diajak main gitu ya Jadi kita ajak main dulu Guku kita biar Nambah lobe-nya Nah kan Yaudahlah ya kita keluar Lanjut Kita lihat kotak pos dulu Biasa ya Harus melihat kotak pos Takutnya ada surat Atau apa gitu Oke tidak ada apapun Oke langsung kita ke kandang kuda Oke disini kandang kudanya Nah Kita lihat di kandang kuda ada apa Ya tentunya kuda lah ya Oke kita ajak ngobrol dulu kuda kita Biar makin akrab sama kuda kita ya Sudah-sudah kuda cepat besar ya Harus cepat besar Nah kan dia menjawab gitu ya Gitu Oke Tuh dia menjawab Mantul 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 ya Semoga cepat besar Kita belum dapet sikat ya Harus beli dulu Dari saibara Dan disini Tentunya saya udah nanam nanam Dan Udah ada yang bisa di Panen Kita panen dulu deh ya Lumayan nih Panen panen Nah kita masukkan ke bin Lalu kita jual Oke Jual Jual Nanti kita lihat ya Ada berapa hasil dari panen kita gitu Menguntungkankah Atau biasa aja gitu ya Dan disini Kalau gak salah festivalnya Jangan sampai siang ya kita Ininya Takutnya kelewatan gitu loh Sampai jam 8 deh Jam 8 ya kita Begini ya Panen panen gini ya Dan nanti juga kita siram siramin Udah pulang festival gitu loh Karena kan Festivalnya itu sampai sore Kalau gak salah ya Yaudahlah ya Terus sekarang ke lapang Kita lihat festivalnya gimana nih Yang Yang Lock banget sama Harpesmon Yang suka banget sama Harpesmon Pencinta Harpesmon Pasti tau sih ya Festivalnya kayak gimana Tapi Kalau yang belum tau Begini lah ya Festivalnya itu Gitu ya Karena Berhubungan dengan Dewi Spring Nah Akhirnya kita masuk ke festivalnya Katanya ya Halo Kami sedang bersiap Untuk festival Dewi Spring Nanti dimulai besok Jam 10 Hah gimana Besok sekarang sih Pak Kok besok Kembalilah lagi Jika kau punya waktu Oh besok Oh jadi Nanti jam 10 Katanya Oh gitu Jam 10 Jam 10 Ya ampun Salah Saya salah Jadi kita balik lagi Ke Perkebunan kita Tentunya kita Panen Panen lagi Disini Kayak nih Panen lobak Lobak kita udah pada Besar ya Udah pada jadi Gitu ya Keren banget sih Ini Si Ah Ampun dah Ini nih Paling menyenangkan Bermain Harpesmon Itu ya Ini Grindingnya Ini tuh Cocok tanam Tanam Menanam Kita menjadi Apa ya Petani ya Bisa dibilang petani Berarti ya Oke Itu yang di tengah Belum jadi ya Karena gak kesiram Susah 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 Maaf banget ya Susah Yang itu Oke Kita udah jam 9.50 Tentunya jam 10 Kita bisa Ke Festival Festival ini Waduh Udah jam 10 Takutnya lewat Bahaya Oke Lari Saya Lupa Lupa inget sih Untuk waktu Festivalnya Jadi maaf banget Tadi Jadi bulat Balik Gitu ya Oke Dan kita masuk Kesini Kita udah bisa Ke festivalnya Tentunya Nah Kita ngobrol dulu Bareng semua Warga Ini dog ya Ini bapaknya N ya Ayahnya N Lihat N pake kostum itu Ingatkan aku pada ibunya N sudah dewasa Katanya ya Oke Ini adalah Jeb Ayahnya Karen ya Wantar Sasak kesini Setiap tahun Meski dia menolak aku Waktu pertama kalinya Oke Ini ya Mungkin Sasak ini Ini ya Istrinya Jeb ya Mamanya Karen Emang Sasak ya Namanya Kayaknya bukan Saya lupa Kalau Nama ibunya Sasak Eh Nama ibunya Karen Maksudnya Saya lupa Kostum dewi Itu di Wariskan dari Ibu ke Anak Perempuannya Dan Terus ke Generasi Berikutnya Oke Dan disini Ada Duke Ini Duke Anakku Benci hal yang Semacam Begini Dia tak Pernah ikut Serta dalam Festival Kita gak tau ya Anaknya kemana Ini Basil Bagusnya Tradisi lama Seperti ini Telah hilang Dari desa Oke gitu ya Dari desa Yang lainnya Dan disini ada Anak Kalau gak salah namanya ya Semuanya terlihat Manis Mary terlihat Cukup Baik juga Oke Disini ada Rick Ini kakaknya Popuri Winter Yang Keras Berakhir Dan Spring Akhirnya Datang Sang Dewi Membawa Spring Itu Oke Lagunya Sangat Sangat Back sound Kita Ngobrol Sama Ini Ini Mana Namanya Mana Aku masih ingat Dan Kenangan Indah Jadi Mana Istrinya Duke Dan ini Ini adalah Ellie Halo Ellie Lucu banget Aku Gugup Aku kurang Baik Aku kan Di depan Umum Katanya Waduh Gugup Ellie Gugup Oke Ini N Aku merasa Malu Malu Biasanya Aku Spring 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 Sangat Meriah Dengan Semua Acara Dansanya Oke Karen Dan Ini Dia Yang Terakhir Popuri Popuri Lucu Kayak Anak Kecil Tapi Lucu Lucu Ini Adalah Kostum Dewinya Kata Katanya Juga Gitu Dan Kita Ke Bapak Wali Kota Kita Kemayor Halo Bipi Kita Mulai Oke Pak Kita Mulai Kita Mulai Dewi Spring Gimana Kita Lihat Waduh Kan Joget Joget Gitu Muter Lucu Banget Oke Ini Untuk Menyambut Dewi Spring Katanya Jadi Festivalnya Begini Menari Gitu Ya Para Gadis Gadis Dari Harvest Bexonetur Desa Mineral Town Nah Beres Cepat Sekali Ternyata Festivalnya Sudah Jam 6 Malam Kita Udah Di Rumah Tidak Terasa Tapi Kita Keluar Dulu Kalau Gitu Karena Hari Festival Tentunya Jake Dateng Untuk Mengambil Atau Menjual Dagangan Kita Atau Membeli Kalau Jake Membeli Atau Ini Kalau Gak Salah Kurir Karena Kemarin Saya Bilang Paling Kayak Di Sini Tapi Kalau Gak Salah Kurir Oke Sini Kita Panen Panen Lagi Lobak Kita Lumayan Udah Banyak Kali Itu Dan Kita Lihat Besok Hari Panen Di Lobak Ini Panen Di Lobak Gini Hasil Panen Lobak Ini Menghasilkan Berapa Uang Pasti Ini Gede Banget Ini Ada Beberapa Juga Yang Belum Tumbuh Tapi Lumayan Sebentar Nah Dan Saya Juga Akan Nyiram Lagi Yang Lain Saya Belum Beli Juga Bibit Bibit Selanjutnya Oke Disini Kita Siram Menyiram Ini Ada Satu Yang Disini Jadi Untuk Yang Belum Ini Atau Yang Tengah Itu Nanti Aja Ya Dan Saya Belum Beli Juga Bibit Lagi Karena Keburu Spring Tadi Keburu Ada Festival Jadi Gak Beli Dulu Ini Sudah Banyak Kali Itu Saya Ya Karena Kemarin Grinding Grinding Banget Lumayan Eh Kok Nyeram Kesitu Pokoknya Begini Untuk Pertama Kali Main Harpes Kalian Wajib Begini Menurut Saya Karena Kalau Gak Gini Kalian Susah Nyari Uang Jadi Disamping Kalian Bertambang Dapat Or Gitu Atau Emas Perak Terus Tembaga Dan Pas Satu Lagi Mister Belian Kayaknya Ya Itu Nah Kalian Waduh Abis Airnya Abis Oke Kesini Dulu Kalau Gitu Nah Untuk Isi Airnya Disini Di kolam Ikan Aja Kalian Waduh Udah Udah Malem Udah Malem Biar Inilah Ya Aduh Belom Semuanya Kesiram Lagi Gimana Ya Udah Lah Ya Disini Kita Set Dulu Nah Untuk Cara Set Kalian Juga Pasti Ingat Selalu Begini Set Ini Sangat Mengingatkan Sekali Soalnya Ini Saya Balik Lagi Ke Masa Lalu Sejak Saya SD Kalian Main Harpesmon Kapan Kapan Boleh Share Di Comment Di Bawah Ya Pada Saat Kelas Berapa Atau Umur Berapa Terus Kalian Udah Sampai Mana Oke Sebelum Itu Sebelum Itu Saya Lupa Lagi Kan Saking Semangatnya Pengen Panen Memanen Gitu Ya Dan Disini Nah Ini Ya Gug Gug Kita Nah Jadi Lop Selalu Harus Setiap Hari Begitu Ya Kalau Kalian Udah Punya Main 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 Juga Sama Anjing Kalian Yang Itu Yang Apa Tuh Bola Bola Karet Itu Yang Dibeli Dari Supermarket Nah Kalian Wih Udah Lari Aja Kuda Oke Kita Udah Ngobrol Biasa Ngobrolnya Begitu Oke Lanjut Kita Panen Memanen Ini Waduh Yang Itu Belum Kesiram Yang Tadi Yang Belah Sini Belum Kesiram Jadi Yaudahlah Kita Siram Dulu Siram Dulu Oh Iya Kalian Main PSA Pertama Kali Dimana Gitu Ya Kalau Saya Di Rental Dulu Di Rental Apa Namanya Ngumpulin Uang Dulu Gitu Ya Nabung Dulu Lalu Bisa Saya Ngerental Gitu Ya Karena Saya Dulu Belum Waktu Jaman Belum Punya PS1 Gitu Ya Saya Ngerental Dulu Gitu Ya Buat Ya Bisa Main Game Gitu Harpes Non Ini Kan Grinding Parah Sih Dulu Juga Begitu Saya Kan Main Ya Gitu Oke Dan Kita Masukkan Lagi Ke B Nanti Kita Lihat Ya Berapa Hasil Panen Kita Gitu Ya Dan Disini Kesini Pastinya Kita Ambil Ambil Lagi Ini Tas Saya Belum Ini Ya Belum Penuh Gitu Belum Besar Inventory Tasnya Jadi Masih Tiga Tiga Jadi Bulat Balik Maaf Aja Maaf Kesel Soalnya Di awal Awal Kan Kita Harus Ngumpulin Uang Juga Belum Cukup Kalau Gak Salah Tiga Ribu Harga Dari Ininya Backpack Inventory Untuk Memperbesar Dan Disini Masih Segini Segini Aja Oke Jam Sepuluh Kita Kesana Aja Kita Beli Bibit Oke Kita Beli Bibit Kalau Gitu Ini Hari Sembilan Spring Hari Hari Sembilan Lagi Tanggal Sembilan Spring Hari Senin Jadi Aman Aman Aja Untuk Sekarang Aman Aja Dan Disini Saya Bakal Beli Tentunya Bibit Oh iya PS1 Kalian Suka Game Apa Boleh Comment Di bawah Favorit Kalian Apa Selain Harpesmon Tentunya Pasti Harpesmon Ada Tentunya Ada Di list Favorit Kalian Walaupun Tidak Pertama Cuman Pasti Ada Harpesmon Tentunya Gak Ada Yang Gak Tau Harpesmon Kayaknya Kayaknya Sini Kita Beli Oke Iya Mau Kita Beli Turnip Aja Disini Kemarin Kan Udah Berapa Saya Lupa Kan Sudah Beli Lima Beli Lima Oke Mantul Oke Uang Kita Tinggal Rp1.700 Lagi Nih Kan Untuk Tasnya Inventory Harganya Rp3.000 Rp3.000 Gold Kita Hanya Punya Rp1.735 Belum Cukup Nanti Besok Kayaknya Besok Bisa Karena Kita Udah Menjual Hasil Panen Kita Nih Hasil Panen Aja Nanti Hasilnya Gila Gilaan Gitu Hasilnya Gede Banget Oke Kita Lanjut Lagi Ke Pertanakan Kita Pertanakan Perkebunan Dua-duanya Kita Berkebun Dan Berternak Nanti Saya Juga Belum Beli Sapi Ayam Nanti Juga Saya Beli Untuk Berternak Untuk Progres Progres Terus Oke Kita Ambil Ambil Dulu Kalau Gitu Lumayan Oke Nah Dan Kita Masukin Kebin Biasa Oke Saya Kan Untuk Main Game Bebas Kalau Saya Gendre Game Apapun Game Saya Main Ini Jadi Jangan Kaget Kalau Di Channel Saya Ini Banyak Sekali Game Game Macem Macem Gitu Ya Gak Cuman Satu Game Gitu Maksudnya Lihat Begitulah Saya Nih Bentar 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 Sebelum Ini Kita Lihatkan Tadi Uang Kita 1735 Nah Kita Lihat Berapakah Hasil Dagangan Kita Sekarang Ini Oke 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 Waduh Ini Nah Waduh Susah Nanti Aja Oke Ini Saya Mau Tabur Taburi Bibit Cuman Ada Yang Di Tengah Jadi Kagok Gitu Bentar Aja Ini Bersih Bersihin Sambil Lumayan Lah Apa Namanya Ada Waktu Membersihkan Kebun Kita Gitu Karena Ini Warisan Kakek Kita Gitu Eh Oh Iya Hari Ini Masa Gak Gak Oh Jam 5 Jam 5 Ya ampun Kok saya Lupa Jam 5 Jack Kesininya Bukan Jam 4 Santuy Ya Maaf Maaf Ya Oh Iya Balik Lagi Ke Yang Tadi Game Oh Bentar Eh Nah Ada Jack Pastinya Nah Aku Ambil Produk Yang Ada Di Dalam Siap Jack Dan Kita Lihat Uang Kita Berapa Sekarang 4355 Waduh Worth it Banget Ini Tanah Menanam Ya Kalian Jadi Untuk Nambah Uang Banyak Kalian Begini Gitu Ya Tanah Menanam Gitu Ya Nanti Hasilnya Itu Jadi Berkali Lipat Kan Tadi 1700 Berapa Gitu Sekarang Udah 4300 Berkali Lipat Ini Dapet Uangnya Untung Banget Wah Keren Sih Kayak Gitu Ya Cara Kayak Di awal Di Harpesmon Backzone Atur Gitu Ya Ini Adalah Tips Nya Gitu Ya Oke Tentunya Untuk Sekarang Saya Ngapain Lagi Kan Udah Tapi Ini Beres Beresin Dulu Lumayan Nanti Tambah Luas Juga Tambah Enak Juga Kebun Gitu Kita Udah Jam 6 Juga Si Yaudah Ya Kalau Gitu Ini Dua Lagi 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 Kita Pulang Saja Kita Istirahat Saja Menunggu Yang Lain Lobak Lobak Yang Lain Tumbuh Besar Oke Airnya Masuk Oke Guku Kita Masih Ini Oke Mungkin Untuk Episode Kali Ini Festival Dewi Spring Dan Cara Menjadi Kaya Di Awal Di Game Harpest Back to Nature Selesai Misinya Dan Untuk Kalian Boleh Coba Begitu Dan Untuk Kali Ini Cukup Sekian Dari Saya Semoga Kalian Terhibur Jangan Lupa Subscribe See ya Bye Bye